monster hunter now teman-teman sekalian hari Selasa seperti biasa kita akan update lagi ah ini di websitenya MH now monster Hunter now news ada update kemarin tanggal 5 buat ngabarin bahwa it's time to celebrate with monster hunter now first anniversary jadi ada sedikit apa ya intrik-intrik tentang apa aja yang bakal terjadi nanti di peringatan ulang tahun pertama MH now nggak kerasa ya beneran udah satu tahun di episode sebelumnya aku dapat ada baca sedikit kan ini yang berita-beritanya tapi kali ini mereka kasih lebih detailnya lagi dan nanti ada info-info kayak tentang monster agnosom nih dari Twitternya monster now tapi pertama ini kita cek dulu nih beritanya nih hunters it's an insight apa di exciting time in monster Hunter now new season is around the corner and we are celebrating our first anniversary Oke jadi season 3 update ini nanti tanggal 12 ya berarti ini aku rekaman tanggal 9 tiga hari lagi itu udah masuk season 3 persiapkan let's go eh apa aja nih dia bilangnya tanggal 12 am tapi utc by the way di kita nggak tahu tuh jam berapa jatuhnya tuh detail eventnya pertama increase appearance makna malo di suam habitat Oh oke makna malo banyak muncul di area suam habis itu agnosom di area forest dan rajang di area desert aduh sorry by the way ada suara pesawat mudah-mudahan nggak bocor eh oke oke berarti dibagi ya makna malo makna malo di suam agnosom forest rajang desert kalau dari yang ada di resi oke sih ya makna malo di suam makna malo kemudian appearances of makna malo di forest dan desert Oh tunggu spesial di event ini berarti makna malo yang tadinya asli di suam tapi dia bisa muncul di forest dan desert juga berarti ada terus nih Oke dan rajang di forest dan suam habitat juga bakal ada muncul tapi katanya nih ada bintang sedikit nih rajang ini muncul tapi habis ada low number jadi sangat-sangat-sangat kecil kemungkinannya kalian bisa ketemu kalau ketemu Hoki jangan lupa disimpan tuh screenshot dan videonya kalau gitu keren soalnya Oke ini berikutnya dengan mengalahkan agnosom dan makna malo di field Anda bakal mendapatkan eh apa Oh kita bisa bakal bisa pilih mereka di monster tracker Wow sumpah tadinya kupikir mereka ini kayak apa ya kayak Mizutsune dan Zinogre gitu kita nggak bisa track dia dari dari monster trackernya apaliku kita kalau ini bisa di tracker artinya kita bisa dengan gampang buat ngumpulin Armor atau bagian-bagian senjatanya karena kan dia biasa itu kebit kelipatannya itu 369 setelah sembilan aku nggak tahu apakah di riset ketiga lagi aku lupa Wow oke ini menariknya aku terutama makna malu sih berikutnya more monster will appear across the field tapi nggak dijelasin monsternya apa-apa aja mungkin sesuai dengan yang ini video yang lalu tapi ya dibagi itu nanti ada ada yang Mizutsune dan lain-lain-lain gitu Oke berikutnya you will be able to select following monster subspecies in monster tracker dan they will be also have low chance of appearing in the field Oke selama event ini aku nggak tahu nih dia bilang sih tanggalnya sampai September 22 ya berarti nih dari 12-22 10 hari tracker bakal update ada ping ratian Azurra Talos Black Diablos dan koral bukei-bukei nah itu itu dia nih tapi dia bilang nih the number of hard required to discover the subspecies is higher than usual jadi syaratnya tuh trekker biar aktif dia lebih banyak kita disuruh mungkin minimal 6 kali atau minimal 9 kali karena nih monster monster kan oke juga nih kayak Azurra Talos aku bikin GS1 karena raunya lebih gede terus ada firenya enggak tahu sih kalau dibandingin dengan ternyata elemen api yang lain yang mana lebih baik gitu after the event and she will no longer be able to select them in the monster tracker Oke khusus yang ping ratian Azurra Talos Black Diablos dan koral bukei-bukei setelah tanggal 22 enggak bisa lagi di tracker jadi kesempatan kalian nih buat jadiin elemennya berikutnya ini limited time quest will be included Oke biasa ya kalau ada season baru ada baru kebakal kasih ada quest khusus di bagian event limitednya kita bakal dapat hadiah apa nih complete them to earn material Oke kalau kelar kita dapat dikasih agnosome crash dan makna malo plate gratis dari questnya kemudian as well as gatherable materials and more to dia dan sampai akhir dari bagian quest ini kita dapat tiga wyvern jemshare tiga WGS coy dan gold rajang pel oh wait kalau gold rajang pel disini ditaruh sebagai hadiah spesial berarti ini super super langka nih kayak kita nyari apa ya mungkin yang kayak nyari kayak nyari WGS juga kali ya gold rajang pel berarti apapun yang dibuat pakai apa gold rajang bakal butuh ini dan ini tuh redropnya berikutnya hadiah-hadiah lain selama event ini yang gratis nih eksklusif Hunter medal jadi nanti di apa di wilkar kalian bisa update nih first anniversary medal kemudian layer equipment first anniversary outfitnya berarti baju nih dapatnya nih eh sampai hari ini enggak dilihatin ya postingannya yang mana bajunya belum ada update kemudian berikutnya gulkar background nah ini backgroundnya terakhir kayak yang ada betul kok asal dari Mr. Beast terus berikutnya ini get rebel material okr kristral terima apa material lain nih WGS gold rajang pelang somkris yang mana oleh yang tadi Zeni dan tier point dari seasonnya selain itu ini ada sale berarti ini barang-barang yang belanja di shopnya nih bakal ada banyak diskon-diskon ya seperti biasa nah kalau kita lihat di tiktoknya eh tiktoknya di Twitternya nih sama aja yang Jepang dengan ya yang Inggris udah udah update-nya sama sih 3 days to go nih katanya 3 days to go bakal muncul nih tanggal 12 nah ini penjelasan tentang agnosop let's go dia dapat ditemukan di area forest dan suam elemennya api dia lemah terhadap air jadi wajar kalau sekarang kalian lagi nemuin Mizutsune hajar segera dan lengkapin senjata air kalian buat ngebunuh dia aku enggak tahu nanti agnosop ini spesialnya dimana pasti selalu kepake itu armornya gitu-gitu kalau senjata aku enggak tahu ya senjata firenya dia ini lebih baik daripada Azura Talos atau Ratalos atau tidak selain dari itu nggak ada update lagi ya yang di Twitternya ini coba kita refresh bentar ini tidak ada teman-teman eh ini baru ada nih 58 menit yang lalu nih font post your apa nih M Hano creation we want to see your creation Oke right now we're taking submission your creation in celebration of the upcoming Oke submit sesuatu kita nih creation potion hadiahnya ini ada potion ada droplet sama paintball dan Zeni ada juga tiket nih tiket hunting kita cek ya semoga volumenya tidak meledak-ledak Oke Oh ini 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 nah kita pos dulu nih eh eh sorry sorry kegedean kegedean nah disini kelihatan lah nih pokoknya yang bisa kita submit ke mereka adalah nih ilustrasi atau manga kemudian cosplay atau modeling kemudian kraftmanship kraftmanship ini apa aja yang kalian bikin nah jangan lupa kalian posting ini tambah hashtag M Hano dan M Hano creation apapun ngegambar juga bisa nih bagus juga nih hadiahnya Oke lah ya buat seru-seruan ya kalian kalian bisa ngegambar apapun monster paliko atau keseruan karakter yang lagi hunting gitu-gitu kalian Jepang sama aja kayaknya eh berikutnya kita lanjut ke progress monsteran ternaukuk kali ya kita buka dulu nih gamenya nih set oke let's nah tuh progress ku udah hr66 geser mikrofonnya progres ku disini udah hr66 kemarin udah aku copot headphone nya aku ganti dengan topi aja karena kan copyright kalau mau rekaman-rekaman terus tadi mau ngelawan monster ada mizu sunyi aku lupa paintball tiba-tiba berganti jadi jadi desert area-area aku sekarang hilang mizu sunyi ya padahal itu salah satunya ada di quest spesial nih nih season 2 Climax aku udah lima perlima tapi ada dua quest lagi yang bagian kelimanya hadiah ini zinogre sama mizu sunyi tapi minta nyanyi bintang 6 sampai hari ini aku belum ketemu cuy sisanya lagi daily quest aja story aku baru chapter 8 paling nanti di riset lagi ya kalau udah masuk season 3 wah kita ngelawan monster aja kali ya lawan ini dululah ratalos dululah buat ini tracker aku buat upgrade SNS soalnya let's go ratalos biar nanti SNS aku jadi bagus nih bisa pakai buat lawan kizu eh salah caranya jangan disitu dipasang steak ini bisa dipasang steak nih dihudi aja pas door hari nice so easy so easy tapi mati tadi lanjut lagi teman-teman sorry terpaksa harus di cutting ada rentetan pesawat tempur sedang lewat banyak falsrack lagi berlewatan karena bapak-bapak angkatan udara lagi belakang banyak latihan di sini let's go lawan keizu aku pakai SNS btw SNS-nya ratalos yang udah grade 5 nih eh grade 6 grade 6 tapi masih satu kurang bahan aku pakai tracker aku pakai ratalos let's go lawannya keizu kalau ini mah gampang nih tahan masuk oke lagi bisa counter winter steller ekornya lucu juga ya berikutnya sayangnya musiknya malah jadi gak ada ya terakhir paulumu lah ya lawannya sisanya udah habis monsternya tadi muncul suni aku lupa lagi ini menandain let's go lawan paulumu kita tunggu tunggu hei digart dong aduh 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 hei pake glack tahan perfect rush dong aduh berapa hit gak kena tadi aduh 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 kelar nih udah kelar nice ship beres nge-lag 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 supah nge-lag gak tau tiba-tiba nih patah-patah gak tau kadang-kadang mh now semoga lah nanti udah masuk season 3 update-nya dibenerin lah gitu nah oke target kuisi berikutnya itu ini SNS nya Zinogre biar di overgrade ke grade 6 aku kurang yang ininya cakarnya terus GS nya legiana biar grade 6 aku minimal mau biar bisa punya grade 6 semua terus ini juga nih overgrade nya masih kurang GS air kemudian terakhir itu aku kepengen ini biar gun lens ku bisa naik ke grade 8 minimal lah grade 8 kan bisa tinggal sekali lagi rata-rata overgrade semua sih aku kenanya oke kalau gitu thank you teman-teman ya bakal seru ini season 3 kayaknya mereka gak mungkin inilah ya mau serantana gak mungkin sembarangan lah ngurusin event buat ulang tahun pertama makanya mereka lagi rapet banget gak si eventnya dan dan jadinya tuh kayak nerf-nerf yang nyebelin kemarin tuh jadi agak-agak terobati lah dengan event-event yang banyak gitu selama kita banyak kegiatan dan ngebuka game itu gak cuma buka ngelawan bentar doang tuh pasti serulah ada yang bisa dikerjain di gamenya gitu kalau gitu thank you teman-teman semua yang sudah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya dan di petualangan monster antar now yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati